Sari pasca terbakarnya puluhan rumah warga di kawasan Malabar, Kota Bandung pada kami siang, sejumlah warga korban kebakaran tampak bergotong royong dengan petugas membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sementara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung menghimbau agar masyarakat yang berada di area sungai Cibunut yang melintas di kawasan tersebut tidak membangun kembali rumah mereka dengan radius 2 meter. Beginilah aktivitas warga korban kebakaran di kawasan Malabar yang terjadikan siang. Mereka tampak bahu-membahu dengan petugas dan relawan membersihkan sisa-sisa puing kebakaran. Warga berusaha mengamankan sisa barang mereka yang masih bisa digunakan. Salah seorang korban kebakaran, Ayu, mengaku semua harta bendanya hangus terbakar. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang telah rata dengan tanah. Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Arief Prasetya yang meninjau langsung ke lokasi kebakaran menghimbau kepada masyarakat korban musibah kebakaran untuk tidak membangun dengan radius 2 meter dari sungai Cibunut yang melintasi kawasan tersebut. Kalau pemukiman mungkin nanti teman-teman DPKP 3 ya sama ditaruh. Kalau saya kan urusannya di jalan sama sungai. Jadi tentunya ada pesan-pesan dari kami juga, kalau memang ini akan dibereskan kembali, dibangun kembali, kami minta ada spare dari sungai itu 2 meter. Sehingga untuk pemeliharaan dan keamanan juga untuk warga. Seperti telah diberitakan sebelumnya, sebanyak 26 rumah warga hangus terbakar diduga akibat kebocoran gas LPG. Akibat musibah kebakaran tersebut, sebanyak 188 jiwa dari 43 kakak terpaksa harus ditampung di sebuah wisma yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!